Karena keterbatasan melangkau IKTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luhutara untuk saat ini memprioritaskan pengurus kartu tanda penduduk bagi pemula yang telah cukup umur dan penertibannya untuk keperluan yang terbilang mendesak seperti pengurusan kuliah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luhutara mengajak masyarakat untuk datang ke kantor Dukcapil guna keperluan kepengurusan IKTP. Selain itu, Kadis Dukcapil, Luhutara, Kasrum juga mengajak masyarakat untuk mendownload aplikasi IKD. IKD ini dapat diakses melalui aplikasi identitas kependudukan digital, kartu tanda penduduk IKTP elektronik melalui Android. Data kependudukan yang tertera di kartu fisik IKTP bakal termuat secara digital dan akan muncul di HP Android Anda. Kasrum juga menegaskan berbagai keperluan yang sekaitan dengan kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran tidak dipungut biaya alias gratis. Karena menurutnya melayani masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Ia juga menghimbau warga agar segera melaporkan jika pada pelayanan mendapat kesulitan. Pencetatan sipil. Kalau ada teman-teman, operator, staff Dukcapil, saya himbau kepada sahabat Dukcapil untuk melaporkan kalau ada yang minta-minta pembayaran atau mempursulit. Haryanto mengabarkan untuk orang seru ya, Surya TV. Terima kasih telah menonton!